bismillahirrahmanirrahim hi guys assalamualaikum tadi pagi saya mau cerita dikit tentang tausia ustadhanu tentang apa tadi ya tentang kemesraan dalam dunia islam nah ternyata untuk pasangan suami istri pun itu dilarang mengumbar kemesraan keintiman bersama suami atau istri kita itu di muka umum atau di media sosial ya karena biasanya kalau kita mengupload atau memasang foto kita sedang berdua itu ada unsur riaknya gitu guys ada unsur ujub dan itu sudah tidak benar sehingga kalau ada baiknya untuk kita tidak usah memasang foto tersebut di online ya atau di media sosial kemesraan dalam islam itu terutama adalah saling menghargai, saling menghormati antara pasangan kita satu sama lain oke my friends this is katalia specius or vinko lailia dipiana here kedepan saya sekarang adalah anggrek specius ya dengan genus catelea ataupun juga ringko lailia of dipiana jadi namanya dipiana it's coming from the dipis big lailia or catelea alright I'm gonna show you this beautiful hairy labelum here gen labelumnya itu ciri khas banget guys satu-satunya anggrek specius catelea specius utama ya yang memiliki rambut atau bulu-bulu pada bagian labelum ada juga glauca tapi tidak sebanyak ini ya and this is very unique that's why I'm love to do crossing it with other genus of catelea or perhaps also lion cysts jadi karena keunikannya ini jadi saya suka untuk menjadikannya indukan ya sebagai salah satu bahan kawin silang dikawinkan dengan catelea lain ataupun kerabatnya misalnya epidendrum encyclia dan sebagainya oke eh ada roti lewat iklan lewat ya guys so it is a species coming from the honduras colombia guatemala and so many countries around this is very beautiful and it produces night smell lemon scented flower during the afternoon until night time jadi dia baru mengeluarkan aroma seperti jeruk atau lemon gitu guys itu bermulai dari sore sampai dengan malam hari nah kalau pagi-pagi gini sih masih ada sih aromanya tapi tipis banget ya I can smell a very light fragrance of lemon scent all right let's see the plant I have such a big clump here udah lumayan rimbun ini guys and this is planting using this plastic basket with the media of charcoal only jadi pake media arang aja ini guys dan ini sudah rumpun ya nanti tentunya kalau udah selesai terbunga ataupun sudah selesai kawin silang mau saya split-split aja biar bisa dijual dengan harga lebih murah all right I cannot count how many bulbs it has gak bisa saya hitung lagi nih ya udah mungkin udah belasan ya and also this is using tea bag fertilizer ada pupuk bantau seperti ini ya atau pupuk teh ya kantong teh and this is the label this is using Chinese language I cannot read it RL rinko lele di biana belakangnya itu gak tau ya saya gak bisa baca Cina jadi gak bisa bacanya oke look at the size of the flower it's very big untuk ukuran bunganya dia lumayan besar ya spesies yang berbunga besar karenanya memang banyak sekali ini dijadikan sebagai salah satu indukan ya kebayang nanti kalau punya anak anakannya itu yang berlabelum seperti induknya saya udah pernah mengawinkannya misalnya dengan katilai prinses naura itu saya kawinkan dengan kanai mas first ya hasilnya juga lumayan ya ada yang berbulu juga ada juga yang doer aja gitu oke my friends that's it I'm gonna continue to the next flower so please stay tune bye for now selamat menikmati selamat menikmati